Halo guys, balik lagi di channel Boyung82 sama gue Andi Pada video kali ini gue mau bikin roti goreng mie guys Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, langsung kita sinang aja guys Pertama-tama kita akan memotong pinggiran rotinya Setelah dipotong seperti ini, kita akan melipiskan rotinya guys Dengan cara ditekan dengan tangan aja karena kita gak ada gilingannya Tapi ini tangannya udah cuci ya guys sebelumnya Oke, jadinya seperti ini, tipis Dan kita akan lakukan cara yang sama untuk ketiga roti lainnya Oke guys, udah selesai semuanya Kemudian kita akan masak mienya Dan menambahkan irisan wortel di dalamnya nanti guys Kemudian kita akan masukkan bumbu-bumbu mie gorengnya Dan tambahkan sedikit daun bawang Kemudian kita akan masukkan mienya ke dalam roti guys Lalu kita lipat Kita oleskan telur biar nempel Lalu kita akan balurkan di telur yang udah digocok Lalu kita balurkan lagi ke tegung panir Kemudian kita akan panaskan minyak goreng Jadi ini roti goreng indomie guys Ini jadinya 4 karena kita pakai 4 slice roti Sebenarnya untuk 1 indomie itu bisa untuk 10, 9 atau 10 guys Oke guys, kayaknya ini udah matang Sekarang kita angkat aja Oke, jadi ini dia roti goreng indomie guys Saya akan menyajikannya dengan mayonaise dan saus sambal Langsung kita coba aja ya Ini tampilannya guys Kita cocok ke mayonaise Terus ke saus sambal Bismillahirrahmanirrahim Lalu guys, masih keliatan Indomie-indominya Dan rumbumbu indomie itu masih kerasa disini guys Cocok lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Mantap Oke guys, demikian dulu video kali ini Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe juga tentunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video guys Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax